Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok studi kasus daerah kediri akan menuju ke home industri pembuatan tempe Sebelumnya, mohon izin perkenalkan saya Salimonika Mutiara Abdullah Mahasiswa I1, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang Beserta teman-teman saya Perkenalkan, nama saya Fahna Faradila Dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Perkenalkan, nama saya Salsa Pilihan Yahya Putri Mahasiswi I1 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang Perkenalkan, nama saya Latifah Tara Mudita Mahasiswi I1 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang Perkenalkan, nama saya Nadila Paziatulalia Mahasiswa I1 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang Kami memiliki tempat pembuatan tempe Karena tempe merupakan makanan khas Indonesia Tempe ini terbuat dari kacang kedula yang difermentasi Proses fermentasi ini menggunakan bantuan dari jamur Rizopus Oligosporus Dikarenakan jamur tersebut mampu menghasilkan antibiotika dan biosintesis vitamin B Tempat pembuatan tempe ini bertepatan di Jalan Pogbrobo Dari Sangadilui, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 30 menit dari kota Bum industri pembuatan tempe yang kami kunjungi ini berdiri dari tahun 1942 Dan sekarang sudah dipegang oleh generasi keempat Yaitu Pak Agus dan dibantu oleh Mbak Jum Proses pembuatan tempe ini masih menggunakan cara tradisional Dan terdapat 5 proses pembuatan Yaitu penyelepan kedelai, pencucian kedelai, perendaman kedelai dengan air fermentasi, perebusan, dan peragian Berikut ini merupakan proses pembuatan tempe yang diawali dengan penyelepan kedelai Penyelepan ini bertujuan untuk memisahkan antara biji gajang kedelai dengan kulitnya Penyelepan ini menggunakan mesin yang sudah digunakan dari tahun 1980 Yang sebelumnya menggunakan batu Setelah proses penyelepan, langkah selanjutnya adalah pencucian kacang kedelai Pada tahap pencucian ini, kulit kacang kedelai harus dibuang Pembuangan kulit kedelai bertujuan agar tidak menghambat penetrasi hiva atau miselia jamur Setelah pencucian selesai, langkah selanjutnya adalah perendaman kacang kedelai selama 1 malam Perendaman selama 1 malam ini bertujuan agar kacang kedelai empuk Setelah dibiarkan selama 1 malam, kacang kedelai direbus sampai matang Selanjutnya, kedelai ditiriskan dan diberi air fermentasi atau air ragi Pemberian air fermentasi ini memiliki tujuan agar kacang kedelai terhindar dari bakteri-bakteri kontaminan Apabila kacang kedelai terkena bakteri-bakteri kontaminan, maka kedelai akan menjadi busuk Salah satu bakteri kontaminan adalah yang bisa menyebabkan pembusukan pada tahap fermentasi adalah mikrokokus SP Setelah melalui proses perendaman dengan air fermentasi, dilakukan perebusan kembali kacang kedelai Ada pula tujuan dari perbusan kembali kacang kedelai adalah untuk membunuh bakteri-bakteri kontaminan Mengaktifkan senyawa trypsin inhibitor dan membantu melepaskan senyawa-senyawa dalam biji kacang kedelai yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur Apabila sudah tercium bau kedelai, maka dapat diangkat dan didiamkan Setelah kacang kedelai dingin, maka tahap selanjutnya adalah proses peragian Pemberian ragi pada kacang kedelai ini disesuaikan dengan musim Apabila musim dingin, pemberian ragi diperbanyak, sedangkan pada musim panas, pemberian ragi relatif sedikit Setelah kacang kedelai diberi ragi sampai rata, lalu tahap selanjutnya adalah memasukkan kacang kedelai ke dalam plastik yang sebelumnya sudah dilubangi Menurut Pak Agus, pembelik dari usaha tempe ini, beliau mengatakan bahwa lubang pada plastik ini bertujuan sebagai sirkulasi udara yang nantinya akan membantu jambu risopus oligosporus dalam melakukan proses fermentasi Beliau juga mengatakan sebelum menggunakan plastik, beliau selalu menggunakan daun pisang sebagai bungkus tempe Namun karena berkembangnya zaman, beliau beralih menggunakan plastik Karena menurut beliau, penggunaan plastik ini membuat tempe menjadi tahan lama dan memiliki rasa yang lebih enak Setelah dibungkus, kedelai ditutup dengan karung dan diletakkan di sungur ruangan atau sekitar 20 derajat celcius sampai 37 derajat celcius Dan didiamkan selama 16 sampai 36 jam Nah pada proses ini, kita harus memperhatikan suhu pada kacang kedelai Apabila kacang kedelai yang ditutup dengan karung itu kita sentuh terasa hangat Maka tutup harus segera dibuka agar tidak terjadi pembusukan karena suhu yang terlalu panas Apabila suhu terlalu panas ini, maka akan dapat menyebabkan rasa tempe menjadi masang Selain karena suhu, pemberian ragi yang berlebih juga dapat berpotensi menyebabkan tempe menjadi masang Oleh karena itu, Pak Agus beliau memiliki tips untuk mengetahui bagaimana ragi yang dibelikan kepada kedelai berlebihan atau kurang Caranya yaitu pada jam 12 siang apabila tempe yang ditutup itu terasa dingin, masih terasa dingin Itu tandanya pemberian ragi sedikit Oleh karena itu, pada keesokan harinya saat akan membuat tempe, maka pemberian ragi diberbanyak Dan apabila pada jam 12 siang tersebut kacang kedelai sudah terdapat warna putih Itu tandanya pemberian ragi berlebih, sehingga keesokan harinya saat membuat tempe, maka pemberian ragi harus dikurangi Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang berperan penting dalam proses pembuatan tempe adalah suhu dan banyak sedikitnya pemberian ragi Ada pun proses fermentasi kacang kedelai menjadi tempe dengan cara hiva akan melakukan penetrasi ke dalam sel kacang dan membebaskan isinya ke dalam sel kacang Lalu, jamur hanya akan melakukan penetrasi sedikit saja pada permukaan luar sel kacang yang nantinya di sekitar sel akan terbentuk miselia Pada bagian luar kacang kedelai, lebih mudah ditembus oleh miselia daripada bagian dalam Porsi lapisan luar sel kacang biasanya diselimuti oleh miselia dan menciptakan masa yang rumit Tinding sel akan lemah sehingga sitoplasma akan terganggu dan menyebabkan kerusakan Hanya sedikit hiva atau tidak sama sekali yang terjadi pada lapisan bagian dalam sel kacang Hiva ini nantinya akan melunakan sel kacang dengan dorongan sel secara mekanis sebelum terjadi degresasi enzimatik Menurut Usmiati tahun 2008, pada proses fermentasi selama 16 jam tampak bahwa penetrasi hiva dari jamurizopus oleh gusporus masih ada yang belum terlalu padat antar sel kacang Sehingga masih terdapat ruang kosong karena jumlah miselia pada sel kacang masih sedikit Serta dinding sel kacang masih ada yang belum dipenetrasi oleh hiva Apabila sudah terfermentasi dengan baik, maka akan menghasilkan tempe yang kompak dan padat Hal ini ditandai dengan semua sel kacang sudah terpenetrasi oleh hiva atau miselia dari jamurizopus oleh gusporus yang saling terkait Sehingga tampilan tempe seperti dilapisi oleh kapas Selain itu, apabila terjadi overfermented, maka tempe rasanya menjadi masam Hal ini dikarenakan rusaknya dinding sel kacang dan miselia sudah sangat padat Rusaknya dinding sel kacang ini ditandai dengan banyaknya lubang akibat penetrasi hiva ke dalamnya Biasanya jadi berapa bungkus untuk satu kali produksi itu? Ini kan berat-beratnya itu kan variasi Ada yang 5000, ada yang 3000 setengah, ada yang 2000, ada 1500, ada yang 1000 Jadi misalkan kalau delainya sudah dihapus itu kan basah kan berarti berat jenisnya itu kan tambah Itu kalau proses telakian untuk harga yang 1000 itu 2 on 2 on, tapi posisi kan basah kan berarti kan berapa? Nanti tinggal tinggal ikan harga berapa-berapa Kita pakai sistem begini, harga kedelir biar naik Tapi kita untuk menaikkan harga itu kan pasien konsumen Makanya kita bikin planning itu ukuran diperkecil Mengurangi takaran ukuran untuk penjualan Harga tetap, kita tetap Misalkan yang itu kan 3,5 Kita meskipun delain murah atau mahal Kita jualnya tetap 3,5 Nanti kalau ke delain itu murah Nanti ukurannya kita tambah Tepuk beli Kasian konsumen Kalau kita naikkan harga otomatis konsumen tidak paham Harga jual tetap Dari dulu kita jualnya gitu Tergantung harga kedelir naik kita Ukuran kita produksi Nanti kalau kestabil kita sembahkan Misalkan kedelir murah Otomatis kan lebih banyak Masalahnya kan Kalau masalah yang jadi problema itu Misalkan Dua setengah on Kita Kalau kedelir mahal Kita bikin dua on Tapi harga jual tetap Itu cara kita ngakali Kalau yang gitu Kita rugi Jadi Kalau istilahnya memang Jantik di Susah-susah keempat Selain kita pakor alam Juga pengaruh Sebuah kuasa Harga kedelir juga pengaruh Jadi Pinar-pinar kita Konsumen Garki Kita juga Garki Pembuatan tempe Terdiri dari lima proses Yaitu Kedelai Penelitian kedelai Perendaman kedelai Dengan air fermentasi Perebusan dan Peranjian Proses fermentasi pada Pembuatan tempe Dapat menghilangkan Bau langu dari kedelai Yang disebabkan oleh Adanya Aktivitas enzim Lipoksidigenase Selain itu Proses fermentasi pada tempe ini Dibatkan dua macam Fermentasi yang berbeda Yaitu oleh Bateri dan jamur Yang menghasilkan Pembuatan fa Atau meselia Pada patilai Dan kedelai Pada pembuatan tempe Biasanya menggunakan Jamur Ridropus oligosporus Jika makan Jamur tersebut Mampu menghasilkan Antibiotika Dan biocitasi Kita tempe Yang didapat dari Mengkonsumsi tempe Menurut Gedana 2010 Tempe punya Beberapa manfaat Bagi tubuh Yaitu Yang pertama Adalah tempe Mengandungan serat Yang buku Serat ini Dibutuhkan Untuk kesehatan Sistem pencernaan Yang kedua Baik untuk Pendidikan diabetes Hal ini Dikarenakan Protein dan serat Dalam tempe Dapat mencegah Kenaikan gula darah Dan menjaga Kadar gula darah Tetap stabil Yang terakhir Adalah Mengandung Antibiotika alami Jamur Ridropus Dapat memproduksi Zat antibiotika alami Yang bisa menjadi Obat Untuk disentri Apabila Dikonsumsi Setiap hari Yang keempat Bagus Untuk pola makan Rendah garam Tempe Mengandung garam Yang rendah Sehingga Amat Dikonsumsi Untuk orang Yang ingin Mengurangi garam Yang kelima Mudah dicernak Karena proses Permetasi pada tempe Mengurangi Oligosacranida Yang membuat Ngajak Kedelai Susah dicernak Dan tidak Membuat Kepukung Sebelum Membuat tempe Kedelai Diselat Dengan mesin Lalu Dijuci Dan membuang Pulit Kedelai Pembuangan Pulit Kedelai Ini Bertujuan Agar Tidak Menghambat Penetrasi Hiva Atau Miselia Jamur Di Zopus Oligos Borus Selain itu Pengelupasan Kulit Dapat Menjawabkan Hiva Atau Miselia Jamur Dapat Mencapai Lampisan Nutrisi Bagian Dalam Kedalai Setelah Pencucian Kulit Kedelai Langkah Selanjutnya Adalah Perendaman Kedelai Selama Satu Malam Dengan Tujuan Agar Kedelai Cepat Lalu Dalam Pembuatan Tempe Harus Terindah Dari Kontaminasi Bakteri Karena Dapat Mengabat Pertibuan Jamur Resubus Oligos Borus Cara Agar Kacang Kedelai Tidak Terkontaminasi Yaitu Dengan Cara Fermentasi Sebelum Memulai Proses Fermentasi Kedelai Yang Sudah Direndam Harus Melalui Tahap Perebusan Sampai Kedelai Proses Fermentasi Ini Dilakukan Dengan Merendam Kacang Kedelai Yang Sudah Direbus Dengan Air Fermentasi Atau Air Ragi Selama Satu Malam Selama Perendaman Ini Terjadi Proses Fermentasi Oleh Bakteri Asam Laktat Sehingga Terjadi Penurunan pH Dalam Biji Kacang Kedelai Menjadi 4,5 Sampai 5,3 Penurunan pH Ini Tidak Akan Menghambat Pertumbuhan Jamur Pada Tempe Tapi Akan Menghambat Pertumbuhan Bakteri-Bakteri Kontaminan Yang Bersifat Pembusuk Setelah Direndam Selama Satu Malam Kacang Kedelai Dijuci Hingga Bersih Lalu Direbus Laging Rebusan Ini Bertujuan Untuk Membunuh Bakteri-Bakteri Kontaminan Mengaktifkan Senyawa Tripsin Inhibitor Dan Membantu Melepaskan Senyawa-senyawa Dalam Bici Kacang Kedelai Yang Diperlukan Untuk Pertumbuhan Jamur Setelah Kacang Kedelai Matang Dibiarkan Sampai Kering Sekitar 2 Jam Lalu Diberi Ragi Ada Pun Cara Untuk Menentukan Banyak Sedikitnya Pemberian Ragi Pada Kacang Kedelai Yaitu Dengan Cara Melihat Musim Atau Iklim Pada Musim Dingin Pemberian Ragi Diperbanyak Sedangkan Pada Musim Panas Pemberian Ragi Relatif Sedikit Menurut Pak Agus Pemilik Usaha Htb Ini Beliau Mengatakan Saat Musim Dingin Pemberian Ragi Sekitar 75 Gram Per 8 Kilogram Kacang Kedelai Sedangkan Pada Musim Panas Pemberian Ragi Sekitar 25 Gram Per 8 Kilogram Kacang Kedelai Setelah Proses Perlagian Ini Selanjutnya Adalah Memasukkan Kacang Kedelai Kedalam Plastik Yang Sudah Dilembangi Tujuan Dari Adanya Lubang Kode Plastik Ini Adalah Untuk Simulasi Udara Yang Nantinya Akan Membantu Dalam Proses Experimentasi Setelah Memungkus Kacang Kedelai Kedalam Plastik Selanjutnya Adalah Menunggu Proses Fermentasi Oleh Jamur Rizal Pus Oligos Porus Proses Fermentasi Ini Dilakukan Pada Suhu Ruangan Atau Sekitar 20 Dajat Celcius Sampai 37 Dajat Celcius Selama 16 Sampai 36 Jam Pada Proses Fermentasi Ini Harus Memperhatikan Suhu Padan Kacang Kedelai Apabila Kacang Kedelai Yang Ditutup Dengan Karung Disentuh Terasa Hangat Maka Tutup Harus Dibuka Agar Tidak Terjadi Pembusukan Karena Suhu Yang Terlalu Panas Nah Apabila Kacang Kedelai Yang Disentuh Terasa Dikin Maka Diletakkan Pada Suhu Yang Lebih Hangat Atau Di bawah Sinar Matahari Agar Dapat Membantu Dalam Proses Experimentasi Peletakan Kedelai Di bawah Sinar Matahari Juga Jangan Terlalu Lama Karena Dapat Menyebabkan Tempe Berwarna Hitam Atau Abu Abu Selain Itu Apabila Suhu Yang Terlalu Panas Maka Akan Menyebabkan Rasa Tempe Menjadi Masam Dan Selain Karena Suhu Pemudaan Ragi Yang Terlalu Banyak Juga Dapat Menyebabkan Tempe Menjadi Masam Karena Akan Mempercepat Laju Pertumbuhan Jambur Isopus Oligos Purus Adapun Proses Fermentasi Kacang Kedelai Dengan Cara HIPA Akan Melakukan Penetrasi Kedalam Sel Kacang Dan Membebaskan Isinya Kedalam Sel Kacang Lalu Jamur Hanya Akan Melakukan Penetrasi Sedikit Saja Pada Permukaan Luar Sel Kacang Yang Nantinya Di Sekitar Sel Akan Terbentuk Micellia Pada Bagian Luar Kacang Kedelai Lebih Mudah Ditembus Oleh Micellia Daripada Bagian Dalam Porsi Lapisan Luar Sel Kacang Biasanya Diselimuti Oleh Micellia Dan Menciptakan Masam Yang Rumit Dinding Sel Akan Nemah Sehingga Sitoplasma Akan Terganggu Dan Menyebabkan Kerusakan Hanya Sedikit Diva Atau Tidak Sama Sekali Yang Terjadi Pada Lapisan Bagian Dalam Sel Kacang Hiva Ini Nantinya Akan Melunakan Sel Kacang Dengan Dorongan Sel Secara Mekanis Sebelum Terjadi Dekresasi Enzimatik Pada Proses Fermentasi Selama 16 Jam Tanpa Bahwa Penetrasi Hiva Dari Jam Lurizopus Oligosporus Masih Ada Yang Belum Terlalu Padat Antar Sel Kacang Sehingga Masih Terdapat Ruang Kosong Karena Jumlah Misalnya Sel Kacang Masih Ada Yang Belum Dipenetrasi Oleh Hiva Apabila Sudah Terfermentasi Dengan Baik Maka Akan Menghasilkan Tempe Yang Kompak Dan Padat Hal Ini Ditandai Dengan Semua Sel Kacang Sudah Terpenetrasi Oleh Hiva Atau Miselia Dari Jamur Rizopus Oligosporus Yang Saling Terkait Sehingga Kampilan Tempe Seperti Dilapisi Oleh Kapan Selain Itu Apabila Terjadi Over Permitted Maka Tempe Rasanya Menjadi Masak Hal Ini Dikarenakan Rusaknya Dinding Sel Kacang Dan Miselia Sudah Sangat Padat Rusaknya Dinding Sel Kacang Ditandai Dengan Banyaknya Lubang Akibat Penetrasi Hiva Kedalam Sekian Penjelasan Video Dari Kami Tentang Pembuatan Tempe Bila Ada Yang Perlu Ditanyakan Bisa Disampaikan Secara Langsung Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima